rambut tipis halus minta model rapi dirapikan pinggirnya saja tanpa mengurangi rambut bagian atas dengan langkah-langkah memotor rambut yang sangat mudah ditiru dengan video yang sangat jelas Insyaallah pemula yang belajar pasti cepat bisa Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan menggunakan alas clipper nomor dua tuas tutup kita awali dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah s.a.w karena rambutnya yang tipis maka orang tua customer kita kali ini meminta untuk dirapikan pinggirnya saja untuk yang bagian atas masih cukup kata beliau Terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah ngeklik video ini yang sudah berkenan nonton dan belajar dari channel kami Terima kasih semuanya semoga yang belajar cepat bisa cepat paham dan segera bisa buka usaha pangkas rambut kita lanjutkan menggunakan alas clipper nomor satu tuas tutup posisi tuas tutup ini ujung alas clipper kita kita tempelkan di kulit pelanggan kita teman-teman ya kemudian tuasnya buka dengan menempelkan punggung alas clipper kita ujung alas clippernya posisi dana untuk tuas buka ya teman-teman ya Nah ini miring yang kiri nempel yang kanan enggak nempel sesuaikan dengan kebutuhan kita tutup lagi untuk memotong rambut yang bagian bawah kita potong sampai bersih sampai merata maksudnya ya teman-teman ya kemudian kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis yang kita gosokkan yaitu punggung alas clipper kita nah ini yang kita tempelkan adalah punggung alas clipper kita tutup lagi ujung alas clipper kita nempel semua bucuk ya bucuknya kita tempelkan terus tuas buka bucuknya alas clipper kita enggak nempel ujung alas clipper kita mengambang ya teman-teman ya kita tutup lagi miring kanan nempel yang kiri ngangkat ini kalau posisi di atas telinga itu miring ya teman-teman ya kita buka tuasnya langsung kita gosok lurus ke atas dengan menempelkan punggung alas clipper kita maka garis langsung hilang dan Alhamdulillah sudah selesai untuk bagian yang bawah kita lanjutkan clipper overcome kali ini saya tanpa menggunakan spray atau semprotan ya teman-teman ya ini saya mau menyampaikan kepada sahabat semuanya bahwa walaupun enggak disemprot ya bisa saja kita motong teman-teman jadi usahakan ketika teman-teman memotong rambut customer itu rambut jangan dalam keadaan basah kuyuk ya teman-teman ya yang terlalu basah itu jangan biar pisau clipper nya sahabat semuanya awet ini yang saya gunakan untuk overcome ini adalah mesin kimi 2600 saya nyaman menggunakan mesin ini untuk overcome kenapa karena mesinnya inteng ya ringan enggak berat jadi kalau kita motong nyambung terus itu enggak capek tangan itu enteng ya ini kalau yang saya gunakan untuk yang bagian bawah itu berat clipper nya wall super tapper dan kimi 1997 kalau untuk overcome kita menggunakan clipper yang berat biar rodok lumayan tangan rodok kemeng teman-teman kalau kita nyambung 10 kepala sampai 15 kepala nyambung terus ya rodok kemeng kalau pakai ini enak enteng 2600 ini untuk overcome ya teman-teman jadi kalau saya itu memakai 4 clipper dengan ada fungsinya masing-masing biar efeknya akan menimbulkan awet mesin kita awet teman-teman perhatikan kemiringan sisir saya ya teman-teman ya kemiringan sisir kita ini sangat penting di proses ini sehingga kalau miripnya pas ya udah cepat selesai langsung to the point kita overcome itu enggak lama-lama ke sambil kita lihat yang kurang-kurang kita sisir ke bawah ini melihat yang kurang Alhamdulillah sudah rapi kita lanjutkan proses finishing menggunakan trimmer ini saya tanpa menggunakan razor ya teman-teman ya enggak pakai silet hanya pakai trimmer ini Alhamdulillah ini lebih aman dan lebih nyaman untuk pelanggan kita dan lebih cepat bagi kita sehingga proses pemotongan rambut cepat selesai semoga sahabat semuanya yang belum punya trimmer dengan izin Allah semoga segera punya trimmer semoga dimudahkan oleh Allah bisa segera beli trimmer sehingga bisa mempermudah pekerjaan sahabat semuanya untuk perawatan biar trimmer atau clipper kita awet itu caranya selalu bersihkan rambut ya teman-teman yang menempel di mesin kita setelah memotong jangan dibiarkan mesin kita itu ada rambut numpuk disitu bersihkan dengan kuas-kuas yang buat ngecat itu loh teman-teman kuasnya cat itu bersihkan terus kasih minyak sedikit saja tetes-tes gitu tok yang penting ada minyaknya biar tidak mudah berkarat pisau trimmer atau clipper kita maka kalau perawatan kita intensif maka awet insyaallah dan saya doakan semoga sahabat semuanya yang sudah buka usaha bangkas nambut tiap hari mudah-mudahan motong paling sedikit 40 kepala semoga semuanya yang masih belajar dimudahkan oleh Allah segera bisa dan segera bisa membuka usaha bangkas rambut Alhamdulillah proses pemotongan rambut kali ini sudah selesai terima kasih kepada sahabat semuanya atas segala perhatian terima kasih juga yang sudah belanja alat-alat barber kepada saya jazakumullah khairun khairun khairah mudah-mudahan dipelas oleh Allah dengan rezeki yang banyak yang halal dan berokah untuk sahabat cak nur barber dimana pun berada yang membutuhkan alat-alat potong rambut bisa nomor di atas ya teman-teman itu adalah nomor saya insyaallah siap bantu kirim ke seluruh Indonesia mohon maaf terima kasih wassalamualaikum